Hai dan seorang teknik karir aktif umpamanya berpangkat mayor apakah wajib memberi hormat kepada lekol tituler eh pertanyaan bagus ini kawan nah sebelum lanjut ini ada alat potong jenggot ya ini alat potong jenggot paling mantap di era sekarang jadi sudah tidak manual lagi ini potongan bulu-bulunya itu masuk ke sini kawannya ah nah masuk ke sini ya Hai nah bersih kawan sip licin kan ini bisa dibuka dan dibersihkan yang berminat ada di kerenjang kuning harga bersahabat baik pangkat tituler nah pangkat tituler ini dibelikan kepada warga sipil yang memiliki potensi yang bermanfaat bagi kemajuan TNI ya kemajuan TNI nah karena ini disahkan baik oleh Menham panglima TNI angkatan maupun angkatan darat artinya pangkat tituler ini di saat dia bertugas itu sama dengan pangkat militer yang lain ya jadi masalah penghormatan seorang mayor aktif ya ketemu dengan letkol tituler yang sedang berdinas atau yang sedang bertugas maka itu harus hormat nah begitu ya tetapi kalau dia tidak di dalam tugas tidak ada ya kecuali di saat ada tugas contoh oh kita mau perang ada perang nah diaktif kalau pangkat tituler ini itu wajib kenapa eh 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 pangkat tituler ini kan minimal letnan 2 perwira kan tidak ada pangkat tituler itu bintara maupun tantama tapi itu adalah perwira minimal letnan 2 ya jadi berlaku karena apa karena yang mau nyandam pangkat tituler ini ya tidak tidak ada lagi haknya untuk ikut politik ya tidak boleh lagi kayak kampanye seperti tentara yang lain ya jadi dicabuk haknya dalam memilih baik itu memilihan presiden ya pemilihan legislatif pemilihan pilkada maka tidak bisa karena dia sudah dianggap tenis aktif jadi tetap hormat kawan selama dia masih aktif menyandam pangkat tituler itu kecuali pangkat titulernya sudah dicabut maka sudah tidak berlaku lagi begitu kawan bagian videonya selamat menikmati